Halo, selamat datang di acara Regrow. Video ini merupakan hasil live recording session yang kami dokumentasikan. Buat kamu yang belum tahu, Regrow itu acara apa sih? Regrow merupakan proyek aksi belajar dan menanam bersama memperingati World Environment Day yang diselenggarakan oleh It's Nature Culture didukung Asian Youth Organization. Tujuan utamanya adalah kita, anak muda, bisa tergerak untuk mulai peduli, belajar, dan bertindak buat bumi. Sebelum mulai videonya, kenalan dulu yuk sama penyelenggaranya. We are It's Nature Culture, we are a youth-led project. Kami mempromosikan nilai budaya positif dan mengembangkan kemampuan diri melalui aksi pekal lingkungan, sehingga anak muda akan siap bangun masyarakat. Kami didukung penuh oleh Asian Youth Organization. Dengan rekan-rekan komunitas yang hebat, Regrow bisa menjangkau semakin banyak anak muda yang antusias untuk berpartisipasi, termasuk kamu. Acara ini dimediakan oleh Trilogy Berkebun, Ugreen ITB, Arise Arose, Project Planet ID, Exceptionale, dan Untap Berkebun. Dalam proyek acara kali ini, kita bakal ngapain aja nih? Gak hanya belajar melihat tutorial menanam langsung dari pemateri yang udah berpengalaman, dan kita bakal lanjutkan ke praktik menanam bareng loh. Artinya, kamu bener-bener membuat dampak positif. Terlebih lagi, kalau misalkan kamu sering bertanya-tanya, kenapa ya tanaman ku gagal? Kenapa ya tanahnya kurang cocok? Kamu bakal temukan jawabannya di video ini. Berikut ini tutorial menanam oleh pemateri pada acara Regrow. Beliau adalah Kak Gibran Tragari, founder dan penggiat Sendalu Permaculture. Gampang banget kok, dan akan ada banyak tips dan trik kreatif. Semoga kamu belajar hal baru. Selamat menonton! Saya Gibran Tragari, saya dari Sendalu Permaculture. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi, Sendalu sendiri sebenarnya kita kebun, si kebun di mana kita fokus selama tiga tahun ini penanam makanan sendiri, tapi di tahun masuk tahun 2020 kita mulai mengirikan gak akan kolektif gitu ya, gimana caranya kita tumbuh bersama dan belajar bersama anak makannya. Ya, sekarang kita banyak kegiatan bersama komunitas sebenarnya. Kalau udah lihat di Instagram Sendalu, kita gak cuma berkebun, tapi kita juga bikin komunitas, kita bikin merahkan-merahkan sama warga mengenai air. Jadi, ada banyak hal lah. Dan terus, sedikit, apa namanya, untuk yang hari ini sebenarnya aku tadi kelihatan udah dari ubat berkebun, V3D Trilogi Berkebun, dan makanya banyak teman-teman komunitas lain, aku yakin banyak yang udah berkebun juga. Dan sebenarnya kalau aku sendiri aku gak punya background berkebun. Jadi, kalau ada salah atau apa, kasih tahu aja. Karena aku juga selalu kanggapnya, aku cuma sharing pengalaman ku aja. Ini kita kayak belajar bareng. Jadi, kalau misalnya ada yang kurang, ada apa, yang apa, kita sama-sama belajar bareng gitu. Jadi, ini dari pengalaman ku aja, kalau aku kayak liatkan apa yang aku lakukan disini, ya tahu pasti kalian belajar bertukur, itu aneh atau apa, cuman ya gak apa. Kita, apa, sharing-sharing. Terus, ini mungkin aku kasih, apa namanya, apa yang kita lakuin hari ini sebenarnya, aku lebih biasa, apa yang bisa dilihat di masa pandemi ini gitu ya. Jadi, maksudnya, aku pengen ngeliatin secara, kalau idealnya kan kita pakai campurannya misalnya, materialnya apa aja, cuman kan misalnya di saat ini mungkin orang susah ke toko pertanian atau susah nyari. Jadi, mending apa sih yang bisa dipakai di rumah dan maksudnya yang mudah apa yang bisa dilakukan sekarang gitu ya. Nah, sama, satu lagi, ini sebelum memulai, aku ngejelaskan permaculture sedikit. Mungkin ini akan agak beda kalau ngeliatin caranya. Kenapa? Karena kalau di permaculture tuh, kita bukan, aku kira tetap fokus sama nutrisi tanaman gitu ya, cuman yang paling utama adalah tanaman yang sehat itu tumbuh di tanah yang sehat. Dan tanah yang sehat itu tanah yang banyak makhluk hidup gitu. Jadi, itu yang paling apa, paling mungkin paling dipikirin lah. Jadi, kalau di permaculture, kita bukan berusaha membuat tanaman, tapi mempersehat tanah. Nah, itu yang sebenarnya mungkin yang banyak, apa namanya, kegagalan-kegagalan, kadang-kadang sebagian besar adalah di media tanam, makanya kalau di komunitas juga ya, maka kalau di komunitas Indonesia berkebun juga. Jadi, kalau nanam, pertama yang paling dipikirin adalah media tanamnya udah benar atau belum gitu. Maksudnya, kalau pengen nanam, cuman misalnya langsung di tanah atau apa, agak asal, adakah tanahnya juga tidak sesuai. Jadi, aku kayak agak pengen langsung liatin aja gitu ya. Aku nggak tahu ini akan terlihat atau nggak. Ini... Jadi, sedikit tunjukin aja. Aku nggak tahu ini sebagian besar pesertanya dari mana. Cuman tiap tempat itu tanahnya beda-beda. Jadi, kalau ini misalnya aku kan di Depok ya, di daerah Jaboditabek gitu, dan itu tanahnya merah gitu. Makanya tanah merah kenapa masalahnya adalah begitu kamu dibumpalin gini, dia mengeras gitu. Makanya jadi kalau hujan dia pengket, dan terus itu akan sangat susah buat tanaman, buat kumbuh gitu. Karena untuk akar dia susah berkembang, dan terus begitu... begitu musim coloring juga retak-retak. Nah, jadi... Jadi, ini salah satu yang... Tapi ini tetap harus ada di sumber bibit-bibit mikrobranisme yang ada di sana, dan terus putris-putrisinya juga. Ya, ini sebenarnya contohnya sih. Jadi, aku yakin misalnya kalau di... apa namanya... Tandung atau Jogja, aku yakin kondisi tanahnya beda lagi. Jadi, yang kita lihat sebenarnya, kalau untuk ada makhluk hidup kan yang penting dua ya. Ada apa namanya... Makhluk hidup kan yang penting ada udara sama air gitu. Jadi, makanya tanahnya makanya... Tanah harus ada air dan ada udara. Dan itu yang jadi mempengaruhi sih. Kalau kita misalnya pengen tanahnya, kenapa harus gembur? Ya, karena biar ada makhluk hidup yang bisa hidup di bawahnya. Makanya harus punya cukup udara yang bisa masuk ke tanah. Dan terus kenapa harus gembur juga? Karena biar ada air yang bisa masuk. Jadi, kalau misalnya kamu melihat... apa, tanah yang tadi aku lihatin gitu ya, tanah merah. Ya, kamu bayangin kayak... apa... tiap musim hujan, dia dipadetin. Makinlah makin padat kan. Jadi, nggak punya ruang buat makhluk hidup. Habis itu pas musim panas, dia sepanas itu. Jadi, akhirnya ada air. Kalau nggak ada air kan berarti makhluknya juga susah untuk hidup kan. Nah, itu jadi yang masalah problem. Kenapa aku ketika punya media tanahnya seperti ini gitu ya, warna merah. Nah, kayak gini. Kamu nggak mau harus di-tipen lagi. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya yang pertama-tama lebih ke campur media tanah. Baik. Jadi, kalau standarnya campur media tanah satu banding satu banding satu. Jadi, biar gampang, aku biasanya pakai topot aja. Nah, ini aku campurin aja gitu ya. Jadi, satu tanah. Nah, terus kalau yang kedua biasanya aku pakai sekambakar. Jadi, satu banding satu itu tanah sekambakar sama buku kandang atau kompos. Jadi, kalau ada yang kompos di rumah, itu juga bisa dilakuin. Eh, bisa dipakai gitu ya. Nah, ini jadi satu tanah, satu lagi sekambakar. Ini pakai sekambakar agak banyak juga, nggak masalah. Sama terakhir buku kandang atau kompos. Ini aku menyarankan sebenarnya kompos di rumah. Dan ya, karena untuk apalagi untuk yang peduli lingkungan ya, gitu ya. Makanya berkebun itu kaitannya rap banget sama kompos. Apalagi mahasiswa, nggak ada duit misalnya gitu kan. Di mana kayak beli pupuk. Paling utama, paling gampang sebenarnya bikin kompos sendiri kalau pengen berkebun beratis gitu. Nggak perlu beli-beli apa-apa lagi. Jadi, ini sebenarnya, saya berarti tiga ini. Kalau yang kita biasa pakai di kompos. Kenapa dibikin kayak gini? Ini karena begitu dah dicampur, ini dicampur biasa aja. Jadi, itu kalau ada yang agak besar-besar, bisa gantulin atau dipinggirin gitu ya. Tapi kalau dicampur kan ini kelihatan ya, dia nggak gumpal lagi. Itu yang agak ngebedain kenapa sama kayaknya tanah merah tadi gitu. Nah, ini yang bisa ngebuat rongga-rongga di tanah sama dari komposnya atau pupuknya juga ngasih nutrisi yang lebih ke tanemannya. Nah, terus kemarin, kemarin kan kayaknya, apa namanya, Mbak Amat, ini nanya juga kan, gimana sih kalau misalnya kita susah nyari media tanamnya gitu. Dalam artian, ya sekambakar sama pupuk kandang. Aku makanya kemarin nyalain, ya udah cari tanah yang misalnya ada di bawah tumpukan pohon. Atau yang udah misalnya jadi kayak bumus gitu ya, jadi lebih subur dan lebih gembur lah ibaratnya dibanding tanahnya misalnya terbuka. Kalau kayak tanah merah kan itu terbuka banget tuh. Jadi sering dihujan, sering dikena hujan, sering kena matahari. Jadinya dia, ya aku udah gak berharap itu tanahnya kayak super keras. Udah gak ada malam hidup lagi lah gitu. Nah, itu yang aku susah hindari. Makanya kalau susah yang udah dibawa pohon atau yang tertutupan sama daun. Nah, jadi ya sebenarnya kalau tanah itu juga tadi, kemarin aku nyaranin kalau misalnya, ya sekambakar atau apa, kalau tanahnya memang keras banget, adanya tanah yang sekeras itu, ya mungkin bisa dicampur sama pasir. Itu juga bisa dilakuin. Cuman ya, kalau gak pakai pupuk kanan atau kompos, ini nutrisinya sebenarnya sangat sedikit. Dan untuk kita yang pengen nanam makanan pangan, sebenarnya kalau bisa ngapain nanam makanan pangan yang gak ada nutrisinya kan. Jadi, aku makanya sekarang nyarangin kalau pengen tanah aja gitu ya. Kalau tanah Bandung atau Jogja lah, rumah yang cukup, dia ada rumah yang jumbur lah. Nah, jadi itu bisa banget kalau untuk memulai nanam ya. Cuman kalau untuk yang di Jakarta, aku saranin sih dicampur lagi. Kita pakai apa namanya, pasir atau sekambakar. Nah, ini kita mulai sedikit. Jadi sebenarnya emang benar-benar cuma di media tanam doang. Jadi, media tanam udah kecampur, dan itu kita peralatan bahannya gitu. Bahannya kan kemarin aku bilang ada tiga ya. Minta ada sisa kangkung. Jadi, kalau yang habis masuk kangkung. Ini aku gak, aku airin lagi. Jadi, kalau aku biasanya aku jarang di, apa, direnam di air. Aku biasanya kalau udah aku gini, biasanya aku langsung tancap ke tanah. Tapi, dikasih airnya sering, karena kalau di airin sama di langsung masukin ke tanah, sebenarnya hampir sama, selama airnya terpasah. Jadi, media tanamnya basah terus. Jadi, ini ada tiga. Ada kangkung. Ada, ini kunyit. Kunyit atau temulawak juga bisa gitu. Maksudnya, yang kumbi-umbian sama cabet. Jadi, aku bakal ngeliatin satu-satu. Gimana ininya. Jadi, kalau kangkung sebenarnya gak susah ya. Kangkung kayak ini tinggal tancap aja. Cuman, aku gak tau ini akan keliatan atau enggak. Ini manfaatku cek lagi. Ini kalau kangkung, aku biasanya kalau satu pot aja, aku biasanya akan nanam banyak. Jadi, jangan. Aku kalau untuk eksperimen awal-awal, salah satu prinsipnya adalah jangan cuma nanam satu. Jadi, kalau aku nanam satu, nyoba satu tanaman satu, karena pertama, prosesnya lama. Jadi, kalau kita gagal, kayak untuk pulang lagi, lama lagi. Jadi, mungkin sekali nanam banyak. Misalnya, entah buat eksperimen satu pot satu, atau misalnya, apa, satu pot, nah, tiga kangkung gitu ya. Dan terus, ya, bikin beberapa pot gitu. Jangan satu doang. Nah, terus kalau kangkung sebenarnya simpel, cuman di, apa, kalau aku ngeliatnya bukunya, jadi ada selalu ada calon-calon tunasnya di kangkung gitu. Nah, aku selalu motong dia di atas calon tunasnya persis. Jadi, biar gak ada kebusukan di atasnya gitu. Jadi, kalau melihat, disini kan ada calonnya, aku gak tau kan keliatan atau enggak, disini ada, aku biasanya motongnya gak jauh dari situ gitu. Biar dia, apa namanya, busuknya paling cuma atasnya sini sedikit. Nah, terus, jadi, sebenarnya, kalau ini ditanam kayak tadi aja. Ini tinggal penuhin pot, terus ya, kalau kangkung kan tinggal di, apa, dimasukin aja. Jadi, kalau bisa ya, agak dalam. Kalau kangkung, kalau aku biasanya, biarin dia masuk cukup dalam aja. Jadi, kalau ini dikulangnya juga gak masalah. Jadi, kita masukin dalam. Aku biasanya kayak bikin tiga. Kalau disini, aku keliatannya kayak agak ngasal, tapi emang gak apa. Kalau rapi, kadang-kadang juga gak berapa. hasil, jadi. Kalau kangkung, gini aja. Yang penting akarnya ketutupan nama tanah. Terus, kalau pengen diatur-atur biar aranya ini juga gak masalah. Sudah, ini kayak, kalau udah kayak gini, udah tinggal disiram. Mungkin, apa namanya, ya, sehari dua kali gitu ya. yang penting dijaga terus gimana caranya tanah tetap lembab. Ini kalau, apa, sayur-sayuran gitu. Aku jarang pakai air dulu. Aku lebih prefer rasa pakai tanah selama media tanahnya lembab. Karena, biar begitu dia tumbuh akarnya, dia bisa langsung kayak ngambil nutrisi dari media tanam gitu. Terus, yang kedua ini mungkin nyontohin yang gampang juga, pakai, kalau misalnya di rumah, pas lagi masak kayak gini kan, suka di dapur, banyak nyetok, ini ya, rimpang-rimpangan ya, atau ponponan gitu. Dan terus pasti kayak, ada banyak yang misalnya udah agak lama mulai muncul tunas. Jadi kayak, apa, calon-calon tunas warna hijau. Atau kalau dikunyit tuh, dia udah mulai keluar-keluar ujung kayak gini, kayak gini ya. Aku nggak tahu kelihatan atau nggak di zoom, cuman, ya pasti, kebayang lah ada tunas hijau gitu. Nah ini tuh, aku biasanya kalau kayak kunyit, aku cuma potong sebagian, karena kan sebagian kita pakai gitu ya. Aku biasanya cuma pakai segini gitu. Kalau kunyit, ini kayak sebesar, setengah telunjuk gitu. Nah, atau kalau misalnya temulawak, kalau aku pakai segini kan sayang, karena aku masih pengen pakai lagi, buat dipakai, jadi biasanya aku potong dulu juga. Jadi paling cuman, nah biasanya aku cuma segini nih. Aku paling temulawak, segini aku pakai, buat ditumbuhin lagi. Dan maksudnya, sesuatu yang bisa dilakuin di rumah gitu ya, karena kan yang ada sisanya aja, yang maksudnya beli benih bisa. Cuma kalau di rumah ada yang bisa ditanam kan, kenapa enggak? Nah ini, kalau ini juga sama, kalau ini tapi bedanya, kalau aku selalu ngubur semua, kecuali si ujungnya gitu. Jadi, yang ujungnya ini kelihatan di atas gitu ya. Jadi kalau aku ngubur kayak gini, ini semuanya tertutup selain di si kepalanya. Nah ini tunasnya selalu, aku selalu biarin kelihatan di atas. Ini kalau, apa namanya, empon-ponan gitu. Sama juga kayak misalnya punyit. Punyit juga sama. Ini aku biarin kayak gini. Nah terus, selainnya aku tanam dengan normal lah gitu. Nah, terus yang terakhir, ini kalau nanam empon-pon gitu ya. Terus yang terakhir sebenarnya cabai. jadi dari semua yang tadi kan sebenarnya semua dari kayak sisa bahan. Jadi cabai juga sama. Jangan cabainya kayak dipakai semua buat benih gitu. Aku biasanya cabai yang aku pakai tuh cuman tengahnya. Jadi maksudnya, aku cuman, apa, bagian tengah cabai. Jadi kalau ngeliat cabai kan tadi kayak gini ya. Yang aku pakai tengahnya, dan terus itu pun yang aku ambil bijinya juga gitu. Kenapa aku ambil yang tengahnya, karena biasanya kalau benih, aku selalu aku ya. Jadi kalau yang tengah tuh yang, maksudnya kalau ujung atau paling belakang, ada yang terlalu mudah atau terlalu tua. Yang tengahnya biasanya yang cukup, apa, cukup sesuai lah dengan, apa, untuk ditanam gitu. Dan terus kalau misalnya ada yang misalnya, oh kalau pengen tanam saya di, biasanya direndam di air dulu. Jadi ngeliat yang bagus, dan yang nggak yang kayak gimana gitu. Ini juga bisa sebenarnya direndam di air. Jadi kalau misalnya ada apa, pakai air putih gitu ya, di gelas gitu, terus masukin di gigi. Ini agak kelihatan sebenarnya, nggak tahu nih kan kelihatan atau nggak. Nah, mau. Aku naikin lagi. Ini ada yang tenggelam di dalam, ada yang di atas. Cuman, nah, ini jadi ya, mau pakai segini lagi ya. Jadi disini ada berapa yang di dalam gitu. Nah, ini ke bawah, yang ke bawah kelihatan, ini di dalam, ada berapa di atas aku, biasanya pakai yang tenggelam. Kenapa yang tenggelam? Karena biasanya yang tenggelam itu, masa jenis lebih besar, jadi lebih padat bijinya. Jadi lebih banyak kandungan, apa, lebih banyak isinya. Yang berarti dia untuk nanam itu lebih bagus. Nah, tapi nggak, tapi aku namanya, kalau kandang kayak gini kan, tinggal diambil yang bijinya, terus kita coba tanam. Nah, kalau tanam, nah ini juga tergantung ya, kalau nanam kayak gini, orang-orang biasanya satu biji kan, satu ini, satu biji satu lubang gitu. Cuma kalau pagi belajar, pengen, kalau misalnya wadahnya banyak, satu biji satu lubang, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalnya wadahnya cuma beberapa gitu ya. Atau misalnya kalian, misalnya bikin wadah sendiri ya, kemarin kan misalnya pakai, apa, botol susu gitu ya. Kalau pakai wadah bikinan gini, yang paling penting satu. Apa, dibikin lubang di bawahnya, biar air bisa keluar. Terus ya, kalau kayak gini kan, kamu bisa bikin beberapa kan, karena kalau cabai disembahin dulu gitu ya. Jadi kamu kayak penuhin dulu. Padahal bisa apa aja. Cuman aku kayaknya nggak bakal sampai penuh ini. Jadi disambahin, ditambahin yang lain aja. Masukin yang paling penting juga, yang kedua adalah jangan dipadakin tanahnya. Mungkin tadi kan aku bilang, yang penting-penting bikin manung hidup di bawahnya ya. Jadi kalau dipadakin kan manung hidup, bisa untuk hidup di sana. Sama juga susah buat biji untuk bertunas. Jadi kalau kayak gini, udah tinggal tanam bijinya. Jadi kayak bikin lubang mungkin satu ruas jari gitu ya. Misalnya tiga gitu, buat cabai. Itu juga, maaf, bentar. Sesimpel itu sih kalau untuk nanam. Jadi maksudnya nggak harus beli benih apa, benih-benih apa aja. Cuman ya pakai aja yang di rumah ada apa sih, misalnya terong, atau tomat, atau cabai gitu. Coba aja dulu, jadi eksperimen sekarang. Dan terus ya mungkin nanti kalau kondisinya lebih memungkinkan, bisa beli kubu kandang, beli apa buat, apa nanamnya bisa lebih bagus lagi. Mungkin kalau dari aku prakteknya sebenarnya gitu aja. Jadi kalau ini, apa namanya, kalau ini kan lubang. terus ini kayak aku masukin kayak sedalam seruas jari, terus dikubur lagi. Dan terus aku hampir semuanya biasanya sama, siram dua kali sehari. Biar apa, cukup, kalau masa-masa keinginan mereka suka airnya cukup banyak gitu ya, apalagi kalau media tanamnya cukup gembur. Kecuali media tanamnya kurang gembur, atau agak padat, itu mungkin siramnya jangan banyak-banyak. Karena bisa membusuk juga. Jadi yang paling utama itu media tanamnya harus gembur. Aku mungkin kalau untuk prakteknya sebenarnya simpel banget, mana yang penting media tanam jadi. Dan terus dari bahan-bahan yang ada, jadi kreasikan sih. Mungkin tadi kan ngebahas soal yang poin SDG, soal belu-belu warming dan lain-lain ya. Iya, benar. Tapi aku menggunakan berkebun sebenarnya salah satu kayak solusi untuk banyak hal gitu. demikian salah satu solusi untuk banyak hal gitu. Karena di sendalur sendiri, kita ngebahas berkebun bukan buat tanam-makanan aja gitu. Karena oke, kalau kayak secara lingkungan kan pasti kayak udara, nambah oksigen, dan lain-lain kan. Cuman sekarang kita fokusin malah soal air, soal berabung. Tapi fokus soal air, kenapa soal air juga karena terutama kita ya mungkin sadar banyak banjir dan keringan gitu ya. kan kayak aneh ya. Di tahun yang sama kayak kita banjir dan kekeringan gitu. Dan itu agak aneh dan soal kita selalu kayak mempermasalahkannya begitu kekeringan selesai, begitu banjir, akhirnya banjirnya kok gitu. Begitu banjir, airnya kekeringan terus. Nah, berkebun sebenarnya aku selalu ngasih itu sebagai salah satu jalan, gimana caranya setiap ada nilai tanah, gunakan nilai tanah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya diolah biar bisa nyerepkan air lagi gitu. Jadi, apa namanya ya, jangan malah di semen gitu ya, biar airnya takut kotor, cuma, gimana caranya kita ngambil air di tanah ini bisa dibalikin lagi. Begitu dan terus bahkan kalau berkebun apa, di dalam pot pun minimal, kalau kita tenang di pot, kayak hujan yang turun, bisa masuk ke pot dulu. Jadi kayak ngelambatin, biar gimana air yang terlalu cepat masuk ke got dan ke sungai itu, nggak bikin banjir di mana-mana dulu, jadi kayak diperlambat di pot kita lihat bentar, terus baru ngalir ke yang lain, itu salah satu caranya juga sih, kayak bikin gimana permukaan yang ada, nggak pengarasan semua. Oke deh, naka kita dapat pertanyaan nih, pertanyaan pertama dari Kak Rafaela Anggrayni. Halo Kak Gibran, saya mau bertanya, apakah benar kalau kita nanam di pot itu lebih efektif daripada nanam di tanah? Gimana tuh Kak? Ini tergantung ya, sebenarnya efektifnya itu untuk apa gitu. Jadi, aku sebenarnya kalau kita punya tanah, aku lebih berdapat tanah. Pertama, kenapa? Karena kita mikirin, kalau aku di rumah culture, kita pengen kayak berkumpul semalas mungkin gitu, jadi nggak perlu nyiram, nggak perlu apa, dan kalau di tanah, mereka punya daya, apa, daya lenting atau daya bertahan lebih tinggi, karena kan tanah punya ekosistemnya sendiri kan. Jadi, kalau di tanah, misalnya, apa, hujannya, apa, media tanahnya kering, mereka masih bisa karena nyari ke bawah. Tapi kalau di pot kan, ya itu tergantung kita kan begitu kering, kita nggak nyiram lagi ya, udah lama gitu. Cuman bedanya kalau di pot, emang kita punya kontrolnya lebih gitu. Nah, jadi sebenarnya beda antara kamu pengen kontrol tanaman yang lebih banyak atau biarkan dia mengikuti apa kehidupannya, kayak apa, normalnya di alam gitu. Jadi, kalau aku lebih beri peri ya, kalau dia di alam, dia akan bisa menyesuaikan sendiri, mereka bisa membutuhkan ekosistemnya sendiri di tanah, itu buat aku lebih baik sih dibanding di pot. Cuman, kalau emang nggak darahan ya, kenapa nggak di pot, bisa ditanam juga. Oke, terjawab ya, Kak Raffaella. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua dari Kak Yuni Astuti. Kak Yuni selalu gagal kalau misalkan nanam cabai. Di awal bagus sih, daunnya lebat, lebar-lebar, tapi abis itu langsung keriting daunnya. Kalau menurut Kak Gibran, itu kira-kira kenapa ya, Kak? Itu aku kadang-kadang juga masih mendapatkan itu juga. Karena aku bilang, aku nggak punya background akademik soal ini. Jadi, aku nggak tahu apakah itu penyakit atau hama, cuman aku selalu melihat itu sebenarnya kayak ada yang nggak bener dengan lingkungannya. Jadi, kalau kayak hama di cabai, ya karena emang hamanya mau kemana lagi dan terus maksudnya ya hama itu nggak punya predatornya sebagai berarti gitu. Dan aku nggak tahu kalau keriting daunnya penyakit atau hama. Misalnya kalau hama, berarti yang paling penting adalah dibangun dibangun ekosistem sekelilingnya. Apakah ada tempat untuk keserangga lain yang ingat di situ, gitu-gitu. Kalau aku sih di rumah, misalnya cabai, sekarang, oh lu kan kutu putih misalnya gitu ya. Kalau sekarang udah hampir nggak ada. Kenapa? Karena sekelilingnya banyak tanaman yang sebenarnya menunjang itu gitu ya. Banyak insek-insek lainnya. Sebenarnya mungkin bisa jadi predator buat kutu putihnya. Nah, itu yang paling utama sih buat aku. Jadi, kita berkebun nggak cuma buat tanam-tanamannya. Karena kita harus dapat makanan di tanaman. Cuman, kita juga bikin tempat di mana makhluk lain bisa juga sih. Ya, gitu. Jadi, ya mungkin bisa tanam nggak harus tanaman yang kita pengen gitu ya, kayak seada. Atau mungkin bisa nanam bunga-bungaan juga. Bisa nanam kaca-kacaan. Tanaman-tanaman seberagam mungkin sih. Itu mungkin dari aku. Oke. Terima kasih, Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari private chat. Kalau misalkan, mau mastiin, kalau misalkan bibit cabai itu nanamnya langsung ke tanah gitu atau gimana, Kak? Kayak tadi aku bilang, jadi, apa namanya, tanahnya tergantung ya, tanahnya kalau diulas pakai media tanam, menurut aku bisa-bisa aja. Cuman, kalau kayak cabai, itu aku melihatnya dia kayak agak manja gitu ya. Jadi, kita terangnya suka melihatnya sama tanaman aslinya kayak gimana gitu. Jadi, makanya, kenapa ada penyemayan? Karena, kenapa penyemayan itu tanaman-tanaman yang cukup, agak tinggi gitu. Makanya kalau kayak kampung, kebanyakan gak disemai. Kenapa? Karena dia tanaman-tanaman juga gak begitu tinggi. Jadi, dia pas, dia maksudnya bijinya cukup kuat, tapi begitu kayak cabai, dia ibaratnya pas jatuh, si anak ini dilindungi dulu sama atasnya sama ibunya. Atau misalnya kayak pohon pun kayak dibibitinnya pakai dinaungin dulu kan. Nah, makanya kalau kayak cabai, aku kalau tempatnya ada naungan, berutahu gak masalah secara langsung. Tapi, kalau misalnya tempatnya memang panas banget gitu ya, gak ada langsung-anama matahari langsung, sampai dia agak besar, sampai dia cukup kuat, akan ada cukup banyak, baru dipindah ke tanah langsung. Kayak gitu. Oke, nah, itu saya juga jadi kepikiran sih, Kak. Mungkin buat teman-teman jam 3 lebih 50 tuh mungkin masih panas ya. Berarti, benar nih kita ke sesi tanya-jawab dulu aja. Nanti jam 4 kita baru mulai tanam-tanamnya supaya kalau disiram tanamannya gak kepanasan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, ada dari Kak Merita. kalau misalkan menanam rosella, yang dari benih itu lebih baik ditanam langsung di media tanam tanah atau dengan di kain basah dulu. Ini tentang tanaman rosella nih, Kak. Menurut Kak Gibran, gimana? Aku jarang sih, kayak di kain basah, apa ya, kain basah itu kapas basah ya, aku gak tau. Tapi, gimana ya? Ini, sebaliknya ada juga kan misalnya kayak hidroponik, ada juga yang nanamnya misalnya di, emang kayak, apa namanya, ropul gitu kan, kayak pusat basah gitu, dan itu gak masalah juga. Cuman, kalau aku selalu, sebenarnya, hampir semua makhluk hidup sama gitu ya, punya daya adaptasi gitu. Jadi, kalau kita nyemai dia, aku biasanya nyemai langsung di tanah. Jadi, kenapa langsung di tanah? Kenapa? Karena biar-biar kebiasaan sama elemen-elemen di sekitarnya gitu, aku di tanah. Jadi, begitu dia pindah ke tanah, langsung dia juga udah kebiasaan. kalau saya harus tumbuhnya seperti apa sih, cuma kalau misalnya, aku jarang diairin dulu atau misalnya disapasin dulu, kenapa? Karena biasanya dia, kalau lebih maja, jadi, biasanya diairin banyak, terus begitu ke tanah, dia kena karing dikit atau kena apa dikit, dia kayaknya dicukat. Temesnya gitu. Padahal yang sama lah, sebenarnya kayak manusia kan juga bisa ada adaptasi, 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 jangan menemukan hal baru. Kayak gitu sih. Kalau Rossella ya, aku jalanin di semai dulu, kan kalau pengen coba langsung, juga enggak masalah, sebuah Rossella. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Afia, apabila mau pakai wadah bekas seperti kotak bekas susu atau semacamnya, seperti yang tadi Kak Gibran gunakan, kira-kira ada yang perlu dipertimbangkan enggak Kak? Seperti kedalaman wadahnya atau hal-hal lainnya? Yang pasti itu sih, kamu akan pakai itu berapa lama biasanya? Jadi, soalnya kalau kayak aku tadi pakai wadah susu ini buat cabai gitu ya, karena aku paling cuma buat kayak maksimal sebulan cabainya sebelum dipindah. Jadi, karena kalau dia cabainya udah besar, terus wadahnya cuma segini, kan dia akarnya kasihan ya, dia akan cuma ngumpul di bawah, dan terus itu sebenarnya kayak kita agak jahat sama panuk hidup, sama tanamannya juga. Dan terus ya maksudnya kalau kayak kangkung, misalnya kananam segini ya juga akan aku pindah, enggak mungkin aku, enggak mungkin kangkung bisa tumbuh segini doang gitu ya. Ya, 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 dia dibiarkan hidup di dalam supranasi gitu. Dan kalau, apa namanya, kalau berdasarkan wadahnya, perlu ditimbangkan, dipertimbangkan apanya sih, aku selalu mempertimbangkan daya tahannya. Jadi, kenapa aku penuh sama susu kayak gini? Karena dia dapetnya tahan air gitu ya. Jadi, kalau aku misalnya pernah pakai kardus telur gitu, tapi setelah dua mingguan gitu, aku siram, dia belinya-belinya terus hancur gitu, terus malah jadi kemana-mana. Akhirnya itu malah enggak efisien juga, jadi pikiran itu yang enggak panjangnya jangan, oh ini bisa menjadi wadah nih. Cuman pas kita pakai, hancur terus malah semayaan kita kemana-mana malah enggak jelas. Itu sih yang menjadi pertimbangan kalau aku ya. Kalau untuk, aku enggak tahu kalau untuk dari bahannya aku jarang meratiin, jadi maksudnya enggak selama dia enggak terlalu tereksploitasi di sini, jadi dia enggak sampai menyerap bahan-bahan yang perlu. Oke. Terima kasih selanjutnya dari Kak Sesaria Aprilianti. Mungkin berdasarkan pengalaman Kak Gibran selama Permaculture, gimana sih cara kita merawat tanah agar tetap gembur? Ini yang paling jadi perdebatan juga karena kalau di organik biasanya kita bikin gimana caranya tanah sebersih mungkin gitu ya. Cuman kalau di Permaculture malah bukan enggak bersih, tapi kita salah satu pantangannya adalah jangan sampai tanah terbuka. jadi yang paling penting kan kita tadi kan aku bilang kehidupannya, ini mungkin dengan banyak orang juga, tapi kita yang paling penting adalah selalu menjaga tanah tetap lembab gitu, jadi makanya kenapa kalau di kebun gitu ya, atau di pot, atasnya selalu dikasih daun-daunan kering gitu, atau misalnya kalau di ada yang diambil pakai diramai kering di atasnya, kenapa? karena kita selalu berusaha menjaga dia begitu kena matahari, di tanah itu enggak ada evaporasi. Jadi kita menjaga bagaimana caranya tiang tanah itu enggak ada yang kebuka, selalu tertutup semua, entah pakai daun kering atau misalnya pakai tanaman-tanaman yang ditutupin tanah. Misalnya kayak entah labu, entah min, dan lain-lain yang bisa ditutupin tanah. Misalnya kita punya bedingan yang masih kosong, itu kita tanam labu dulu buat tutupin tanah agak lama atau umbi gitu ya. Ini ditutupin tanah tuh, jadi tanahnya enggak terlalu terekspos matahari. Jadi evaporasinya sedikit, jadinya dia gembur terus, enggak gemburin terus. Apa? Dia lembab terus, begitu lembab terus semakin banyak malah hidup. Nah, semakin lama tanahnya semakin kejagaan kegemburannya, itu yang kita selalu jaga sih sebenarnya. Karena kalau aku pengalaman juga kalau aku kebuka terus gitu ya, tanah lama-lama pasti kayak mengeras, mengeras-mengeras, jadi ya akan terus diulangin, terus nyangkau lagi, nyangkau lagi. Nah, itu kita bisa kita hindari. Oke deh. Mungkin kita dua pertanyaan lagi dulu, nanti yang selanjutnya bakal dijawab sambil kita nanam bareng. Pertama ada dari KAUS 05. Saya pernah rendam benih. Nah, saat awal banyak yang mengapung ketika direndam lama-lama setelah beberapa jam, yang mengapung itu tinggal sedikit. Pertanyaannya, apakah benih yang mengapung sebelumnya dan lama-lama turun ke dasar wadah itu masih ada kemungkinan untuk berkecambah? Terima kasih. Benih ya. Jadi kalau benih ini juga tergantung benihnya. Jadi aku kayak ngeliat misalnya kayak bunga matahari atau gambas atau labu itu kayak susah. Aku nggak tahu akan bisa tenggelam atau nggak. Karena dia punya cangkangnya cukup besar dan jadi itu lebih gampang-gambang. Dan terus kalau gue kenal-gambang cabai pun juga tenggelamnya baru agak lama. Kenapa? Karena benih masih ada lebih apa? Kayak lancaran yang menempel ke dia. Terus dia masih ngambang. Jadi makanya air di rumah kalian apa, air di rumah aku apa, akhirnya mau pengaruhi ngambang menihnya juga. Itu juga akan jadi pertimbangannya lain. Karena itu sih yang aku lihat sebenarnya eksperimen sendiri. Kalau aku, aku biasanya kalau ada yang tenggelam, aku tanam yang tenggelam. Cuma kalau misalnya nggak ada yang tenggelam, aku coba tanam aja nggak masalah juga. Kayak gitu kalau dari aku. Sip, Kak. Tanyaan terakhir ada dari Kak Ines. Nanti pertanyaan selanjutnya bakal dijawab sambil kita nanam bareng ya. Nah, dari Kak Ines ini, Kak, sebelum benih disemai, apakah tanahnya disiram air terlebih dahulu atau langsung disebar benihnya? Kalau aku biasanya tanam dulu baru apa, nyiram. Cuman kayaknya ada juga yang nyiram dulu baru tanam terus disiram lagi. Aku pikir nggak ada yang salah juga. Kayaknya itu tergantung kebiasaan. Jadi makanya kalau pengen disiram dulu biar bisa bikin lubangnya lebih jelas gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Atau maksudnya kayak, aduh malah sayang airnya nyiram dulu. Yaudah diberikan lubang dulu tanam dulu terus baru nyiram ya. Silahkan gitu. itu preferensi sih menurut aku. Aku selalu ngomong kalau berkebun nggak ada cara yang fiksalah dan bener gitu. Jadi semuanya bergantung dengan banyak hal. Jadi aku kadang-kadang yang pengalaman kewarangan dan itu kayak gimana belajarnya. Itu mungkin mau lanjut kemana sekarang nih? Oke, terima kasih banyak Kak Gibran. Pertanyaan selanjutnya kita simpan dulu ya. Nah, kita bakal masuk ke sesi menanam barang yaitu sesi terakhir. Teman-teman boleh ambil dulu alat dan bahannya atau jalan dulu ke taman belakang rumah. Ini saya juga mau jalan dulu ke taman belakang sekalian. Oke, nah sambil nunggu teman-teman siap-siap juga. Saya juga sambil siap-siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak apa ya Kak Gibran? Dari Kak Wakyatul Hasanah. Kak, saya mau tanya untuk pemakaian media sekam apakah bisa menggunakan sekam mentah atau yang belum dibakar dan apakah air cician beras baik digunakan untuk menyiram tanaman? Sekam mentah banyak juga yang pakai sekam mentah kalau dimanfaatkan sebagainya. Karena gue sekam dipakai disini kebanyakan buat ngegurin ya. Dan sekam mentah punya fungsi itu juga. Jadi kalau emang adanya sekam mentah yang nggak apa-apa juga dipakai gitu. Aku pikir nggak akan jauh berbeda. Dan terus kalau cician beras itu dipakai aja. Aku juga selalu sering pakai cician beras. Dan itu sebenarnya kayak upaya untuk menghemat airnya juga kan. Kayak kalau ada air yang ini jangan disiasiakan nah, ya gitu. Akan bagus banget sih kalau cician beras. Ya. Itu paling. Oke. Terus dari Kak Nur Afni. Menurut Kak Gibran apakah menanam di media tanah ini lebih efektif daripada hidroponik? Ini bertanyaan yang ini ya. Iya. Omongnya gini ya. Aku selalu nyaranin kalau pengen hidroponik kalau pengen berbisnis gitu. Jadi makanya kalau emang diartikan bisnis aku selalu hidroponik. Bisnis apa jual tanaman gitu. Apa? Jual sayuran, produk sayuran. tapi maksudnya kalau aku, aku karena aku berkebun nggak bukan buat cuman apa nanam tanaman buat pangan aku bilang tadi. Karena aku alasan aku berkebun adalah sebenarnya kayak kerusakan alam gitu. Jadi yang aku lakukan adalah gimana caranya ketika aku menanam aku berharap semuanya sustainable. Jadi itu waktu yang membuat pintaran gitu ya. Aku buku-buku dari buku sendiri. Aku nggak benih ngebenihin sendiri. Akhirnya kan begitu kayak gitu aku bahkan air juga nampau air hujan lagi gitu. Jadi kan sebenarnya setelah kayak gitu berarti kita hampir nggak ngelang dalam sekali. Jadi kalau kita punya satu katak tanah satu kali satu meter semua hidup kita bisa hidup dari situ. Mampirnya kita bisa nanam kakung semua kita kakung terus kita janti apa lagi jadi kayak satu kali satu meter yang bisa kaya terus terus terusan tanpa perlu ngeluarin dana sebenarnya. Itu sebenarnya aku sebenarnya utamanya adalah gimana caranya ngembalikan apa namanya hujannya ya kekanyian ini kembali berputar seperti dulu lagi. Itu sih akhirnya kalau lebih bagus mana aku yakin ya dengan terkontrol terkontrolnya hidroponik pasti hasilnya akan bagus hidroponik. Cuman ya beda kan kita pengennya apa sih gitu. Ya gitu-gitu. Oke. Terima kasih kak. Kayaknya udah pada siap ya sama bahan-bahan dan alatnya masing-masing. Sekali lagi kalau misalkan teman-teman belum sempat nyiapin gak apa mau nanam yang lain gak apa juga mau nyiram tanaman di taman belakang sore-sore teman-teman teman-teman bisa buka kameranya masing-masing. Coba liatin hari ini pada nanam apa sih. Coba aku lihat ya. ini sebenarnya Huda lebih alah ide pada saya nih tuner nih enak-enak mana nih kak Huda ah iya tuh kak Huda udah siap-siap kak Fia juga aku lihat kak Fitri kak Febrina kak Helena kak Risma kak Jamilatul juga sambil lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kak Juniati masih tentang hidroponik nih kak jadi kak Juniati ini sering gagal buat nanam bayam hidroponik nah kalau menurut temannya kak Juniati itu masalahnya di airnya kalau berdasarkan pengalaman kak Gibran air yang bagus buat hidroponik itu yang kayak gimana sih kak? ah ini aku gak bisa jawab karena aku gak pernah nanam hidroponik aku ya maksudnya jadi aku mungkin maaf mohon maaf aku belum pernah nyoba hidroponik nah iya jadi mungkin aku gak bisa ngebantu soal ini mungkin kita ada juga yang pakai si hidroponik mungkin kalau gak bisa lebih jembil masalah jadi bisa jawab ini mungkin oke apa ada teman-teman yang pernah nyobain tanam bayam hidroponik dan berhasil boleh nanti kasih tau di chat aja ada pertanyaan dari private chat dari kak Iwan Saputra kak Iwan Saputra ini tinggalnya di Garut nah sebenarnya kak Iwan juga gak punya basic di perkabunan tapi senang banget bahas tentang perkabunan dan di rumahnya juga udah banyak tanaman-tanaman buat memproduksi makanan tambahan sehari-hari menurut kak Iwan ini buat tumbuhan tertentu misalnya sekarang lagi mencoba tanam strawberry itu gak sesugur tanaman lainnya apakah itu faktor tanah atau seperti apa soalnya kalau tetangganya itu yang jaraknya 500 meter dari rumahnya itu subur dan luas perkabunan strawberry-nya jadi apakah strawberry itu gak subur karena faktor tanahnya atau perlakuannya atau apa nih kak? kalau kayak gitu aku yakin akan banyak faktor tapi emang tapi kalau dari sisi apa namanya dari sisi tempat kan sebenarnya kalau ngelihat tetangganya kan sebenarnya tetangganya juga bisa nanam strawberry kan jadi kalau sisi indian atau suhu aku yakin cocok cuman tergantung juga misalnya kayak aku ngelihat tetangga aku nanam strawberry misalnya tumbuh cuma tapi terlalu ini bibitnya bibit yang disesuaikan sama apa bibit-bibit beda lagi gitu aku juga gak tahu karena itu mungkin bisa dibikin ini benihnya benih-benih strawberry sama tanahnya dan terus ya emang karena aku yakin di tanahnya ya perlakuan kan pasti beda itu sih ya aku yakin mungkin mungkin tetangganya bisa tumbuh lebih subur ya karena aku ya perlakuan tetangganya terhadap strawberry-nya apakah dikasih buknya seperti apa dikasih ini seperti apa itu juga akan berbeda atau misalnya keadaan sekeliling apa sekeliling kebunnya tetangganya misalnya ada yang mendukung juga itu juga perlu dilihat makanya aku selalu menghargai sebenarnya pengalaman eksperimen pribadi sih jadi ya emang dan pembandingan dengan tetangga akan selalu berat sebenarnya ya waktu aku udah bagus banget temanku udah bagus banget tapi ya sebenarnya hargain semua yang step kita yang bertambah selalu hargain sih misalnya oh minimal punya aku udah tumbuh oh yang berikutnya tumbuhnya kayak gimana coba lagi coba lagi semakin lama semakin baik itu mungkin yang pelajaran yang bisa kita coba terus jadi sebenarnya berkebun itu juga justru lebih penting prosesnya daripada hasilnya juga ya sebenarnya karena kita bisa belajar lebih banyak ya iya bener itu aku jadi makanya kan ada istilah tangan panas tangan dingin aku selalu bilang gak ada kayak gitu jadi karena aku setahun pertama aku gak berhasil aku nanam kangkung gagal aku nanam cabai gagal jadi aku selalu ngeliat itu sebenarnya sama kayak semua skill gitu ya makanya kita pertama kali masak kita kayak gak tau ngasih garam banyak ngasih motong yang gampang kayak gimana itu berkebun juga sama kita kayak ngebangun skill kita biar kita makin lama makin terbiasa aja aku selalu ngeliatnya kayak gitu sih ya bener sih kak makanya itu juga sebetulnya nature culture kenapa programnya itu pengembangan diri melalui aksi pokal lingkungan karena teman-teman bisa rasain sendiri kalau misalkan kita ngelakuin eco action itu banyak banget sebetulnya yang skill yang kita dapetin juga terus ada pertanyaan dari private chat lagi tentang menanam di rooftop nih bagusnya itu pakai pot atau bikin bedanya kalau kak Gibran pernah gak sih kak menanam di rooftop iya aku nanamnya malah di rooftop sebenarnya jadi ini pertanyaannya mungkin emang arahnya ke aku ya jadi aku pakai bedengan di rooftop cuma tapi yang paling dipikirin adalah sebenarnya yang kamu harus tahu rooftop kamu atau kamu kuat atau enggak jadi jangan saya enakin juga kayak bikin bedengan tapi misalnya rooftopnya daknya misalnya tipis atau apa ya karena waktu itu aku misalnya berani nanam di atap karena waktu itu atapku dibuat untuk kayak di atap gitu jadi buat untuk orang banyak datang ke sana jadi aku berani bikin bedengan gitu ya dan terus aku juga mikirin jadi pas aku bikin bedengan harus seimbang juga jangan cuma condong satu arah misalnya nah hal itu harus dipikirin cuman kalau aku selalu nyaranin kalaupun bikin bedengan selalu bedengan yang bisa dibongkar misalnya kalau saya ingin bedengan kalau pakai bantak jangan disemen jadi kalau ada apa-apa mudah untuk dibongkar bisa dipindah atau apa nah itu kan kita lebih dibanding misalnya tetapnya bocor atau ambruk gitu ya dan juga ya kalau bisa pakai pot kenapa enggak pakai pot gitu cuman aku sih waktu itu emang rencananya pakai bedengan kenapa karena aku pengen bikin ya itu punya ekosistem punya dunia sama apa kalau hidup di bawah tanahnya punya kayak kompleks sendiri gitu ya jadi kalau pot kan aku selalu menaruh terlalu kecil untuk tempat mereka hidup jadi aku emang bikin bedengan cuman kalau pun pakai pot enggak masalah sama sekali oke semoga terjawab ya kak ngomong-ngomong aku hari ini tanamnya rimpang jadi ini jahe yang udah ada tenasnya oh tenasnya sebetulnya ada cabai juga sih tapi aku mau coba yang rimpang dulu nah terus ada pertanyaan lagi dari kak Ines kak gimana cara tanam benih yang halus benihnya yang sangat halus apakah perlu ditutup setelah disemai agar tidak berhemuran ini agak dua ini aku kebayang sih karena kalau kayak bayam kita enggak ditutup lagi kalau bayam aku biasanya langsung disebar di tanah gitu ya langsung di lempar-lempar ke tanah gitu cuman kalau kayak sawi itu kan juga halus juga benihnya tapi kalau sawi itu tetap ditutup karena apa namanya kalau kayak di permukaan tanah doang dia biasanya suka akarnya tumbuh di atas dan terus jadinya suka jatuh-jatuh suka rusak nah itu sebenarnya aku ngeliatnya perjalanan tanamannya sih itu tanaman yang bisa mudah tubuh liar atau enggak kalau bayam kan itu kayak bisa dimana-mana jadi aku kayak disebar aja tanpa dikubur lagi itu enggak masalah cuman kalau misalnya kayak sawi gitu-gitu yang tanaman apa benihnya cukup halus aku akan pasti akan ngasih atensi lebih lah sama tanaman-tanaman ini terus ada pertanyaan dari Kak Adila Kak saya mau tanya benar enggak kalau nyiram tanaman itu jangan sampai kena daunnya jadi siram air di medianya aja atau di tanahnya aja penasaran juga sih Kak sebenarnya semua ini jangan sampai agak keras sih maksudnya kalau jangan sampai enggak make sense karena kan tanaman di alam liar juga kena hujan enggak masa enggak boleh ke hujan enggak logis juga maksudnya bagian tanaman enggak boleh kena air jadi yang sebenarnya disini dari itu malah bagian bawah tanaman jangan apa kalau bisa enggak begitu kena air gitu karena biasanya kalau saya di lapasnya di bawah tanaman kalau saya ingat saya di pelajaran SD benar kayak itu kalau salah kalau bilang tapi itu jadi bagian saya di bawah tanaman itu yang mungkin lebih dihindarin tanaman kan kalau nyiram daun sebenarnya lebih ke kayak sia-sia yang ngapain juga kita nyiram daunnya karena yang butuh air sebenarnya akarnya jadi buat aku lebih ke arah apa yang buang-buang tenaga kita buat nyiram daun kalau kita lebih efisien nyiram daun kayak gitu sih terima kasih ya kak ini sebenarnya ada pertanyaan nih aku enggak tahu sih Kak Gibran pernah ngepost ini di Instagram atau mungkin pernah cerita di talkshow sebelumnya jadi sebetulnya Kak Gibran tuh mulai suka berkebun dari umur berapa sih kak dan awalnya melihat siapa atau karena apa kak oke ini jadi oke sedikit cerita ya jadi aku aku sampai umur 26 tahun aku enggak pernah berkebun sama sekali jadi jadi kalau aku bilang aku baru baru juga berkebun makanya tadi kalau aku menunjukin cara-caranya sebenarnya cara yang aku belajar ya dalam kurum waktu 3 tahun ini gitu ya jadi aku sebenarnya enggak pernah berkebun dulunya dan terus aku enggak pernah berkebun juga sampai suatu hari aku lagi aku ikut volunteer di bumi langit di Jogja di apa bumi langit permata-mata gitu ya dan terus waktu itu aku makanya aku berkebun sebenarnya fokusnya bukan kayak nanam makanan sehat atau apa cuma waktu itu itu menjawab pertanyaanku gitu karena waktu itu kan kayak lagi musim kebakaran hutan lagi musim ya apa pencemaran sungai gitu ya dan terus aku selalu bertanya kita anak muda bisa apa sih waktu itu dan itu sih yang jadi awal mula kenapa aku berkebun karena waktu itu aku sadar bahwa semua yang terjadi kerusakan adalah karena demand konsumsi dari kita jadi makanya yang apa yang penerbangan hutan karena misalnya mau bikin apa perlu buat butuhan industri apa produk terus yang konsumsi produknya kan kita jadi kayak aku dulu pengen lindungi semuanya cuma ternyata aku kayak memakarin satu-satu jadi aku pikirkan gimana caranya aku produksi makananku sendiri atau memproduksi apa yang konsumsi sendiri makanya aku berkebun ya gitu sih simpelnya jadi ya agak mungkin mungkin pertanyaannya orang-orang beda-beda ya cuman pasti aku yakin penyelesaian masing-masing menarik sih kak ini di whatsapp chat dan juga di DM udah banyak juga yang ngirimin foto berkebun ada yang gak bisa nyalain kamera ya gak apa-apa ada juga yang gak mau di-share gak apa-apa kalau misalkan teman-teman juga ada yang gak mau di-share gak apa-apa kasih tau aku aja nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ibnu Salman kalau kita menyiram pupuk cair apakah tidak boleh kena daunnya dan harus ke batang dan bedanya saja ini pupuknya juga ada beda-beda apa aku selalu aku selalu nyiramnya ke tanahnya aja cuman aku juga kan kalau kita nyiramnya kalau misalnya aku nanam gitu ya kan agak susah ya nyiram tanahnya aja karena kan mesti atasnya ada daunnya apalagi kalau kita pakai gebor gitu untuk nyiram pupuk cair jadi aku juga gak begitu memasalahkan itu karena aku yakin pas kita nyiram entar kalau misalnya ada di daun atau misalnya merugikan daunnya pasti kesiram juga ke bilas juga atau misalnya kehujanan juga jadi buat aku itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan kecuali konsentratnya banyak karena kan pupuk cair harus dilarutkan lagi jangan terlalu keras juga gitu jadi selama kira-kira kita harus larutin lagi apa sama yang aja sih kayak makan secukupnya jangan berlebihan juga karena itu ya gak jauh beda dengan si pupuk cair ini ya sambil nanam mungkin kayak kita jadi sadar juga ya ternyata gak tau kenapa berkebun tuh bisa naikin mood dia gak sih apalagi sekarang lagi masih di rumah aja mungkin beberapa kota udah mulai menghapus PSBB mungkin emang kalau bisa kita lihat alam lihat yang hijau-hijau tuh emang asik banget sih terus tadi ada pertanyaan lagi nih kak kalau kalau dari Kak Gibran apa sih harapannya soal berkebun atau soal menjaga lingkungan buat anak-anak muda banyak sih aku maksudnya jadi kalau aku selalu melihatnya sesuatu yang baik tuh semuanya terkoneksi gitu ya jadi orang selalu bilangnya sesuatu yang sustainable tuh holistik gitu jadi semua terkoneksi jadi misalnya kamu berkebun ya kalau kamu berkebun secara baik aku yakin kamu pasti ngompos gitu pasti kamu bikin buku sendiri kan kamu ngompos pasti kamu milah sampah kamu milah sampah kamu yang mulai meratikan sampah lingkungan kamu sampah pasti makin banyak kamu mulai kurangi belanja kamu belanja kurangi belanja mulai hidup minimalis hidup sederhana gitu ya itu sebenernya kayak sesuatu hal-hal yang baik gitu dan aku selalu percaya bahwa apa namanya berkebun ini bisa jadi jalan masuk ke arah sana juga jadi jalan puas misalnya udah nanam yaudah nanam tapi pikirin lagi biar lebih baik lagi nanamku biar lebih berguna buat lingkungan lagi apa ya gitu ya misalnya oke ternyata apa namanya masih banyak lama nih lingkunganku atau misalnya aku nanam disini ternyata kalau aku nanam depan rumah mungkin kayak anak-anak tetangga lewat suka ngambilin ya kan berarti itu bisa ngasih keluar juga jadi aku selalu percaya kalau pengen bikin gerakan atau misalnya gerakan ekologi atau lingkungan gitu ya berkebun satu pilihan juga jadi makanya bisa dibuat dengan diri sendiri aku bahkan kayak sekarang ya kita kayak kompet di sebelah udah mulai menanam jadi kan kayak kayak gini-gini dari kita teman kita makanya kayak gini aku yakin semoga bisa nambah yang banyak memiliki berkebun itu sih apa namanya kita bisa mulai gerakan gak harus nunggu kayak ada acara apa tapi kita bisa mulai sesuatu dari diri sendiri gitu dari apa yang ada di rumah seperti itu setuju banget Kak ini ada pertanyaan soal berkebun dari pendidikan biologi UHAM Kak beliau pakai media tanam yang udah jadi kalau boleh tahu media tanamnya apa ya Kak nah ternyata malah lembak ketika disiram oh iya jadi aku mengerti sih ini karena kalau kasus di banyak kota besar gitu ya aku juga aku belajar berkebun di Jogja ya jadi kayak begitu dikebun kan semuanya udah tersedia kompos ada sekam ada aram ada dan lengkap lah gitu kita ke Jakarta aku kayak susah banget buat cari kompos sekam gitu dan pasti selalu ditawarinnya kalau ke toko tanaman adalah media tanam makanya yang aku lakuin waktu itu adalah aku harus belajar lagi jadi aku ikut komunitas Jakarta berkebun waktu itu aku udah jariin kalau media tanam ternyata kurang bagus untuk sayur kenapa? dia emang waktu itu kalau jadi kebun di tanam keokian gitu jadi kadang kita bisa dapat yang bagus yang kubuk kandangnya banyak sekamnya banyak kadang-kadang juga yang malah dapatnya misalnya serbuk gergajinya banyak kebunyakannya kebunyakannya serbuk gergaji yaudah cuma kayak nyerap air sama ya nutrisinya kurang jadi kebanyakan media tanam malah lebih untuk tanaman hias gitu makanya kita kalau di komunitas lebih fokusin gimana cara campur media tanam sendiri itu yang kita yaudah biar kita tahu nih isinya kubuk kandang berapa banyak sekambang kargunanya buat apa tanah gunanya buat apa kalau nggak ada kita substitusinya apa sih gitu itu sih yang kita fokusin makanya kalau di tanam agak basah lembab wajar sih karena itu juga oke-oke kayak belinya merk apa yang kandungannya apa itu juga akan berbeda-beda oke terima kasih banyak Kak Gibran udah ngasih ilmu baru nih tentang berkabun terima kasih banyak juga teman-teman peserta yang udah berpartisipasi kalau misalkan masih menanam nggak apa-apa lanjutin aja cuman ini saya mau share screen untuk absensi dan juga feedback form oke semoga udah kelihatan di layar ya jadi untuk teman-teman peserta dan rakan komunitas mohon mengisi feedback form berikut dan tulis juga emailnya di sana untuk penyereman e-certificate mungkin ini boleh di-capture atau di-foto aja layarnya supaya bisa disimpan link feedbacknya kemudian juga e-certificate regrow ini mungkin di prosesnya akan lebih lama kemungkinan akhir bulan ini karena pertama ini official dari Asian Youth Organization dan yang kedua diusahakan bakal ada nama teman-teman peserta di setiap e-certificate jadi beda sama acara initiate sebelumnya itu kita usahakan dulu ya oke semoga udah kelihatan semuanya kalau misalkan nanti gak kelihatan tadi kelewatan linknya gak apa-apa boleh chat lagi aja atau DM terima kasih yang udah menanam yang udah ikutan nyiram dan yang udah belajar semoga dapat dampak baiknya jangan lupa buat tag dan mention di at its nature culture supaya kita bisa feature dan kasih apresiasi kecil sampai jumpa di proyek berikutnya kalau misalkan ada saran mau menyampaikan saran secara pribadi boleh langsung ke instagram saya di at amadila.wr ke bapak ada yang aja mengingat waktu udah 4.24 yuk terakhir kita sama-sama bilang makasih ke kak Gibran dan silahkan teman-teman boleh live terima kasih banyak kak Gibran terima kasih kak Gibran terima kasih 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 Terima kasih.